Aku masih di kereta, bentar lagi turun dan memang udah kosong banget gerbong kereta tuh seperti kalian lihat kan Nanti kita ngobrol-ngobrolnya di rumah ya Stay tuned Terima kasih telah menonton Ya Oh my god You know how many natural food company honey soy chicken chips that were on the shelf? No Two, that's it All the other chips are gone everywhere Ridiculous Can you kill that guy? Hi guys, welcome back to my youtube channel Bersama aku Mutiara Merenita Selamat sore Apa kabar semuanya? Haa Ketemu lagi ya Capek banget guys Soalnya aku baru nyampe banget rumah Secara kita kan harus bekerja Wah pasti penasaran dong Kenapa aku gak libur atau kerja di rumah Karena memang job desk aku Kerjaan aku itu Kayaknya gak bisa kerja di rumah Karena aku kan resepsionis Penerima tamu Dan student support Melayani mahasiswa mahasiswi di sekolah aku Di tempat kerja aku Jadi kayaknya cuman 5 atau 10% gitu Kerjaan aku bisa dilakukan di rumah Tapi itu pun kebanyakan sih kita butuh student Kita butuh tamu yang dateng gitu ya Phone call juga Telepon yang masuk Bedering Transport Seperti itulah Ya pasti gak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah Terutama Kalau job desknya Atau posisi jabatannya Kayak aku Anyway Jadi kali ini Aku bakal Curhat sama kalian Mengenai perkembangan Virus Corona Yang Sampai saat ini Mungkin kalian juga udah Terlalu banyak informasi Dan selalu nongkrongin Di depan TV Media sosial Percetakan Apapun itu Mengenai update-an Berita Virus Corona ini Dan Seperti yang Kalian lihat juga Mungkin kalian udah tahu Di Australia itu seperti apa Dampak yang Begitu besar Yang sangat terasa Itu karena Aku pribadi Yang Sampai detik ini Aku dan suami masih bekerja Kelihatan banget Dan jelas banget guys Perbedaannya Terutama di Transportasi umum gitu Yang setiap pagi nih Kita harus Ngelihat Ngelihat banyak banget Orang-orang Di Kereta Di jalan raya Sampai kalau Setiap Stasiun gitu Berhenti Itu pasti kan Penuh banget Sesak Dan sekarang tuh udah Nggak lagi Bahkan aku kangen Masa-masa itu gitu ya Jadi kadang suka sedih aja sendiri Wah Gue ini nggak salah ya Gitu kan Kadang Apa aku yang Terlalu rajin bekerja Atau gimana Atau Orang-orang disini pada kemana Gitu Karena Udah nggak banyak lagi guys Udah nggak banyak lagi Orang-orang Di Berkeliaran gitu ya Di Transportasi umum Terutama gitu Di kereta Di bis Di light rail Di ferry Kan modal transportasi Di Australia itu Darat Air Gitu kan Dan itu Yang paling Kelihatan Signifikannya Perubahannya gitu Dan Itu terasa banget Sejak Kemarin Kemarinnya lagi Pokoknya Terasa banget Sejak Senin kemarin gitu Dan yang kedua Seperti kalian mungkin Sudah tahu juga Di supermarket Dimanapun Kita kan punya Woolies Aldi Supaya Pokoknya dimanapun Itu kebutuhan Bahan pokok itu Udah habis Ludes Kayak beras aja Kayaknya udah langka banget Daging-daging segar Ikan juga udah langka banget Pasta Dan makanan-makanan Yang kalengan Itu pun Juga udah Udah kosong Terutama Toilet paper Guys gitu Dan Sedih sih Karena mereka udah Panik banget Memang aku akui Aku juga panik Aku juga takut Aku juga Gimana ya Kayak Aduh Gua harus ngapain ya Gitu ngeliat Situasi kondisi Seperti ini Gitu dan Kita juga Ngerti gitu Kepanikan mereka Tapi kalau Dampaknya Ke kita-kita yang Memang Kepanikan yang Gak begitu besar Seperti mereka Kita butuh Kita butuh sesuatu Butuh makan Gitu Dan Kebutuhan Pokok utamanya itu Gak ada di supermarket Kosong Terus kita mau ngapain dong Gitu kan Jadi Please Buat kalian Jangan panik banget Mungkin Setiap orang beda-beda ya Cara Mengatasi kepanikan Tapi Tolong Melalui video ini Siapapun yang menonton Dimanapun kalian berada Untuk Lebih Tidak Begitu egois lah Lebih memikirkan orang lain juga Gitu karena Kayak aku sendiri gitu Aku mau beli daging Mau beli ayam Mau beli ikan gitu Udah pada kosong Semua Udah diborong semuanya Udah Oleh orang-orang yang Udah keduluan Daripada aku sendiri gitu Dan Aku menyadari itu gitu Di supermarket gitu kan Dan Ketiga yang aku lihat Karena aku bekerja di Hospitality Institute Jadi Komunikasi dengan Student-student internasional itu Sangat amat Penting gitu Dan beberapa Di antara mereka Juga mengeluh Karena Cafe, restoran Pokoknya Perusahaan industri-industri Yang Mereka bekerja Gitu Harus tutup Untuk sementara Jadi Ada beberapa Karyawan Yang dirumahkan Dan Mereka juga mengeluh Gimana nih Sedangkan Aku sendiri kan Disini Visa pelajar Gitu dan Kita juga butuh makan Butuh hidup Tapi Di sisi lain Kerjaan Juga gak mendukung Jadi Mereka tuh Konsultasi sama Manager kita Minta advice Gimana nih Kendalanya segala macem Dan kita juga harus ready gitu ya Untuk Menampung semua itu Dan memberikan Solusi yang tepat Untuk mereka Jadi Apa ya Semua sih Dampak itu tuh Melibatkan Sektor industri Manapun Termasuk Travel agent Perusahaan penerbangan Event organizer Retail shop Food and beverage Gitu ya Restoran cafe Sampai sekolahan pun gitu Untuk Semester Atau term Berikutnya Term depan gitu Yang aku Tau Kita gak Begitu banyak Mahasiswa dan Mahasiswi baru gitu Dan Memang itu Ngaruh banget Karena ya Seperti Yang aku bilang Mahasiswa Mahasiswa dan Mahasiswi kita Itu dari seluruh dunia Dan mungkin Adanya Permasalahan ini Membuat mereka Juga Untuk Menunda Datangnya Ke Australia Untuk belajar gitu Dan Kita juga Cukup maklum lagi Cukup mengerti juga Dan pihak Dari Kepala sekolah CEO Tempat aku kerja pun Peduli tinggi Dengan Kondisi seperti ini Dan Alhasil Kita Kasih Ekstra Libur Yaitu Mulai minggu depan Semua mahasiswa dan Mahasiswi kita Libur Sampai Tanggal 13 April Dan Kembali Ke sekolah Tanggal 14 April Meskipun Meskipun Kita gak tau nih Gitu Pada saat nanti mereka kembali tuh Apakah ada Mereka yang Keluar dari Australia Liburan ke negaranya Terus nanti kembali ke Negara Australia Kita kan gak tau Kita juga gak bisa mengontrol guys Hal-hal seperti itu Meskipun kita udah info ke mereka di Awal Sorry Ehm Karena Itu dampaknya tuh Pasti Ke mereka juga Gitu Sedangkan tadi juga Tadi gitu ya Berita di mana Perdana Menteri kita Bilang Kalau siapapun Yang akan masuk ke negara Australia Kita Sama sekali tidak menerima Terkecuali Kalau memang citizen atau permanent resident Gitu Dalam kurun waktu Katanya Si Sampai Berapa Sebulan kali Atau Aku juga gak tau Pokoknya at least 6 Untuk 6 bulan ke depan Kita orang Orang yang ada di Negara ini Tidak Diharuskan Atau tidak wajib Atau bener-bener Dilarang Yang keras untuk keluar Masuk Australia Gitu Dan Kalau melanggar itu Ada konsekuensinya Ada penaltinya Ada dendanya Dan itu gak main-main guys Dendanya itu Lumayan parah Besar banget gitu Terbayang dong Setiap state Negara bagian Australia Itu Memberikan informasi Dan mencantumkan nilai nominal Untuk Orang-orang Yang melanggar Ketentuan tersebut Yaitu Harus membayar denda Untuk New South Wales Yaitu 110 Juta rupiah Kalau dirupiahkan guys Jadi kalian bisa Ehm Melihat sendirilah Bagaimana Kita disini Gitu ya Ehm Selalu Apa Mengupdate Apapun yang terjadi Mengenai Pemberitaan ini Dan Ini di New South Wales ya 110 juta itu Dendanya Dan 6 bulan penjara Nanti aku kasih lihat Tuh Kalau di Australia bagian barat Itu 500 juta Dan 12 bulan penjara Australia bagian selatan itu 250 juta Dendanya Di Queensland itu 130 juta 345 juta Itu dendanya Tasmania itu 84 juta Itu dendanya Victoria Atau Melbourne itu Dendanya 66 juta Jadi ini Gak main-main Pemerintah juga benar-benar Melindungi rakyatnya Gitu kan Orang-orang yang ada di Negara Australia Supaya Coronavirus ini Benar-benar Bisa Apa ya Tidak menyebar secara luas lagi Dan meredam Angka kematian Angka Orang-orang yang Teridentikasi Kena Virus ini Gitu Dan satu-satunya cara Memang kita harus Benar-benar Amat sangat Peduli dengan Kesehatan kita Terutama Memang sih Kalau cuci tangan itu Pakai Sanitizer Dan Hal-hal yang kecil itu Memang Sangat penting banget Gitu Tapi yang lebih penting Kita harus menjaga Ke Imunitas Tubuh kita sendiri Gitu Jauh-jauh dulu deh Makanan yang memang Kurang-kurang bermanfaat Yang biasa kita konsumsi Misalnya Kurangi dululah Minum-minuman yang banyak gulanya Makanan yang goreng-gorengan dulu Karena kan itu bakal Buat kita batuk Gitu kan Kita harus banyak minum lah Banyak minum air putih Terutama Jadi kalau misalnya Kalian yang biasa makan Makanan yang cepat saji Boya pikir Ulang lagi lah ya Kalau kalian memang harus Peduli dengan kesehatan Melihat situasi kondisi seperti ini Jadi Mulai untuk Gaya hidup sehat dulu Kalau memang Enggak penting-penting amat nih Kalian Enggak butuh-butuh Amat Hiburan Karena memang pastinya Hiburan di Di luar Sana Ehm Dalam kondisi seperti ini Akan semakin berkurang juga Dan Aku sarankan sih Mendingan Kalian Stay di rumah deh Kayak aku juga sekarang gitu Aku menyadari Kalau memang aku gak butuh-butuh amat gitu Pulang kantor Udah langsung pulang gitu Dan Weekend juga Kalau memang gak penting-penting amat Pengen ketemu sama orang gitu Sama temen buat hangout Ya udah Aku diem aja di rumah gitu Tuh Ada media sosial Ada internet yang 24 jam non-stop gitu kan Selalu bersama kita Jadi kita bisa Bersilaturahmi Melalui media sosial Bisa telepon Bisa SMS Whatsapp segala macem Dan penggunaan HP juga gitu guys Ini kan banyak umannya Jadi Sangat amat diperhatikan Kalian harus cuci tangan Pakai Sanitizer Pokoknya Jangan sampai Gosok-gosok ke mata Jangan dihirup Pokoknya Bener-bener harus sangat amat disiplin deh Dan yang terpenting Ini cara mengatasinya ya Selain kita aware dengan sekitar kita Kita juga harus bener-bener Saling mengingatkan satu sama lain gitu Jangan lebih menonjolkan egois Kita gitu Kita sama-sama berjabat tangan Bukan berjabat tangan dengan langsung ya Enggak ya Karena Diusahakan Tidak Tidak sering Kontak langsung dengan sesama Meskipun kita kangen atau apa Lebih baik ya Kita pakai Salam seperti ini Atau Terserah agaya kalian gitu Dan Aku juga sih Mewaspadai diri banget Apalagi kerjaan aku kan Ketemu banyak orang gitu ya Entah student Mahasiswa mahasiswi Pokoknya semua orang gitu Aku juga menjaga jarak banget Karena memang harus ada jarak Satu atau satu setengah meter Ketika kita berkomunikasi dengan mereka gitu Tanpa mengurangi kesopanan juga gitu ya Dan Satu lagi yang paling-paling penting Kita harus banyak doa Itu Itu yang paling mujarab Karena satu doa itu bisa Merubah Merubah segalanya Kalau kalian sering berdoa Apapun keyakinan kalian Mau muslim Mau kristiani Mau katolik Buddha Hindu Hucu Ataupun Kalian yang tidak memiliki keyakinan Tapi kalau kalian percaya dengan Apa yang kalian percaya gitu Please Please kalian Meminta Dari dalam hati Dengan khusyuh Dengan Lisan kalian Mudah-mudahan Apa yang kalian percaya Yang kalian ucapkan itu Membawa berkah Bukan untuk Diri kalian sendiri Tapi untuk semua orang Karena kita melawan virus guys Virus itu gak bisa kita lihat Dengan kasat mata kita Aku Bener-bener sedih sih Karena memang aku ngerasa Ya Allah Syukur Alhamdulillah juga ya Aku masih diberikan Pekerjaan seperti ini Banyak Banget Orang-orang di luar sana Yang mungkin Tidak seberuntung aku Gitu Yang masih bisa live Seperti ini Bikin video Mereka Mungkin Udah Pesimis duluan Wah ntar gua gimana ya Gua gak bisa Bayar rental Tempat tinggal ya Terus ntar Gua gak bisa bayar internet Ya Gua gak bisa bayar Transportasi Karena biaya hidup di Australia Itu gak Gak murah Gitu dan Di Indonesia juga sama kan guys Gitu dan Kita tuh harus lebih Banyak bersyukur Banyak berdoa Pokoknya Kita kembalikan lagi deh Siapa yang pemilik Isi bumi Dan sekitarnya ini Kalau bukan Tuhan yang maesah Tuhan yang maesah Allah subhanahu wa ta'ala gitu dan Mungkin ini cara aku Untuk memberikan informasi Apa yang terjadi Di Australia saat ini Dan Nanti akan ada Beberapa link Dan penjelasan Yang mungkin nanti aku akan Kasih di description box Semoga Kalian Harus bisa Mewaspadai Apa yang terjadi Di situasi kondisi Mengenai Coronavirus ini Kalian harus lebih Bijaksana lagi Mencari informasi Mencari informasi Yang bener-bener update Jangan sampai Kemakan hoax Juga Kalian harus Bisa lebih aware Pada diri Kalian sendiri Orang-orang terdekat Terutama Misalnya suami Keluarga Pacat Atau Siapapun itu Bahkan stranger Orang yang gak kalian kenal Yang hanya kalian Kenal di media sosial Atau apapun Gak ada salahnya Kalian saling mengingatkan juga Gitu Karena ini Kita melawan virus Tarik nafas Berpikir positif Semoga Semua Yang Ada di Pikiran kita Semangat kita Dan Kepedulian kita Untuk selalu Mencuci tangan Untuk selalu ingat Bahwa kebersihan Itu yang lebih utama Banyak berdoa Saling mengingatkan Dan Menjauhi Hal-hal yang memang Kalau gak penting Mendingan stay di rumah Itu jauh lebih baik Gitu Dan aku juga Seperti yang Aku udah Kasih tau di media sosial Di Facebook aku Di Instagram aku Aku juga udah batalin Liburan aku ke Eropa Yang tadinya Aku udah excited Banget gitu Bulan depan tuh Mau Liburan kesana Mau mengunjungi beberapa negara Cuman Dari pihak travel agent Karena kan kita sebetulnya Gak ikut full Sebulan Paket travel agent Cuman hanya 12 hari Gitu ya Tapi Mereka Menunda Keberangkatan Semua keberangkatan Ke Destinasi Ketujuan Negara manapun Gitu Sampai Periode 30 April Jadi no point Gitu Gak ada Gak ada Gak ada Tujuan juga Aku harus memaksakan Untuk pergi ke Eropa Gitu Sorry Tadi biasa aku Makan di tren gitu kan Anyway Jadi akhirnya Aku harus menunda juga Dan pastinya mungkin Sampai akhir tahun ini Ya gak akan ada liburan dulu Atau will seal lah Meskipun aku sudah Ada rencana sih Sama suami Untuk liburan juga Di akhir tahun Tapi lihat situasi kondisi Apakah memungkinkan Atau tidak Dan berharap Berharap amat sangat Permasalahan Dunia ini Melawan virus Corona ini Semoga Bisa terselesaikan Dengan cepat Dan Atas kerjasama Semua pihak Baik pemerintah Kita sendiri Gitu Karena ini merupakan tanggung jawab Kita semua Guys Gitu Ingat pesan aku Please Doa Satu Aja setiap Kalian Ingat Setiap kalian Beribadah Satu doa Itu bisa Merubah Kondisi Dan situasi Kita Saat ini Terima kasih ya guys Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Untuk Like share comment Dan subscribe Dan nanti Aku akan kasih lihat Juga sebelum Aku on the way Kesini Aku di kereta Tadi sempat Lihat bahwa Banyak sekali Kursi-kursi kosong Jadi Aku tadi sempat Nge-vlog Anyway I'll see you In the next video Thank you Bye-bye Makasih ya Bye-bye Timur I'wisster Tete Kisah Tete 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 Terima kasih telah menonton